Oke teman-teman, jika kalian punya kuas yang sudah karatan dan korosi seperti ini, itu jangan buru-buru dibuang ya. Karena ini bulunya masih lumayan bagus ya teman-teman, jadi sayang kalau untuk dibuang. Oke, yang pertama kita bersihkan dulu karat-karatnya ya teman-teman. Kita bersihkan dulu seperti ini, kita buang karat-karatnya. Oke. Kalau bisa teman-teman pakai sarung tangan ya, karena ini karat dan bahaya. Nah seperti ini teman-teman, kita bersihkan. Nah ini kita bersihkan menggunakan tangan ya teman-teman. Oke, memang harusnya pakai sarung tangan ya. Mohon maaf ini. Jangan ditiru ya. Oke teman-teman, kita bersihkan ya. Kita buang semua karat-karatnya. Nah setelah seperti ini, kita... Nah selanjutnya kita amplas ya teman-teman. Kita amplas sampai benar-benar bersih ya. Kita amplas sampai halus ya. Sampai benar-benar halus. Kita amplas kiri kanan, depan-belakang, atas-bawah. Oke lanjut. Nah ini mudah-mudah sudah bersih ya teman-teman. Kalau pakai mesin ini enak, ini manual, lumayan pegel ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Yang bagian kepalanya ini sudah lapuk ya teman-teman. Jadi saya tadi kasih lem ya. Biar nggak, biar nggak keropos. Nah langkah selanjutnya ini kita siapkan kaleng soft drink ya teman-teman. Seperti ini. Nah ini saya yang pakai, nggak ada badaknya ya. Oke. Nah ini sudah saya potong ya teman-teman. Sudah saya buat jadi lembaran. Nah kemudian kita potong seperti ini ya teman-teman. Nah ini disesuaikan yang lebarnya dengan lebar kuasnya. Kita garis dulu seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah motongnya karena bahannya sangat tipis. Jadi menggunakan besi seperti ini saja sudah bisa terpotong ya. Oke ini sudah terpotong teman-teman. Nah seperti ini. Oke langkah selanjutnya kita tempelkan di gagang kuasnya ya seperti ini teman-teman. Kita untuk melingkar seperti ini ya. Oke kita potongan dulu. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Hati-hati. Ini kalengnya cukup tajam. Jangan sampai melukai tangan kalian ya. Oke kita pasang seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita rapikan ya. Kita rapikan, kita luruskan. Lalu kita ambil sebuah satu cepitan gertas ya. Seperti ini kita capit ya. Oke biar nggak bergeser. Kemudian kita beri lubang bagian tengahnya ya. Seperti ini kita beri lubang. Lalu kita baut ya atau skrup. Kita skrup seperti ini. Oke menggunakan obeng saja ya. Kalau punya bor lebih cepat juga dan lebih efektif dan efisien. Oke. Nah ini sudah. Lanjut bagian sebelahnya ya teman-teman. Kita beri lubang juga bagian sebelahnya ya. Kita beri lubang bagian sampingnya ya. Bagian pinggirnya. Oke seperti ini. Kita beri lubang bagian pinggirnya. Supaya ujungnya tidak lepas ya. Berubang. Kemudian kita skrup menggunakan baut. Yang kecil aja seperti ini ya. Oke. Kita baut ya teman-teman. Kita baut seperti ini. Oke ini sudah ya teman-teman. Ini sudah jadi. Seperti ini hasilnya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah setelah seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu. Kita ambil bulu kuas yang sudah kita bersihkan. Nah kemudian kita beri lem kayu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan saja ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Oke setelah itu bagian kalengnya itu kita kasih lem. Supaya lebih merekat kuat ya teman-teman. Agar nantinya tidak lepas saat digunakan. Oke kita kasih lem super seperti ini. Bagian bawahnya juga kita lem ya teman-teman. Supaya merekat. Supaya benar-benar merekat dengan kuat ya teman-teman. Oke ini sudah. Sudah ya teman-teman. Oke langkah selanjutnya. Ini bagian bulu kuasnya. Yang itu kita beri warna ya teman-teman. Supaya lebih menarik lagi. Nah ini saya pakai improv polis seperti ini. Yang sudah saya campur warna hitam doff ya. Kalau teman-teman mau beli. Itu nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Oke. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf tidak saya record. Biar videonya tidak lama. Seperti ini teman-teman. Hasilnya hitam ya. Bagus ya. Nah yang selanjutnya ini gagang kuasnya. Kita beri warna ya teman-teman. Bebas kalau warna untuk gagang kuasnya. Ini menggunakan apa saja bisa. Nah disini saya menggunakan boyo ya. Yang warna manggis. Oke. Jika teman-teman ingin membelinya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Oke. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Dan ya lumayan lah ya. Walaupun tidak seperti baru lagi. Tapi setidaknya lebih bagus dari yang tadi ya teman-teman. Dan bisa digunakan kembali. Sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan videonya. Silahkan tekan tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Viscraft. Terima kasih. And see you next video.